Parodi Sidang MK kita lanjutkan Kita akan lanjutkan salah satu pengacara 02 yang cukup fenomenal Ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin yang sempat tertunda Dan seringkali menjadi heboh di persidangan Hotman Paris Hutapea Semak videonya Kemarin waktu Hakim Yang Mulia Arief membahas cincin saya langsung viral dimana-mana Kita sudah tidak usah pusing-pusing lagi bahas 01 dan 03 Kita akan bahas di seputar persidangan MK tentu Karena memang ini yang menjadi fenomenal adalah cincin Hotman Paris Biarin nada bodo amat Paling bang Kok pemilu sidang MK bahas cincinnya Hotman Paris bang Bodo amat Kenapa tidak? Karena salah satu Hakim Anggota di sidang MK kemarin Justru heboh ketika membahas cincinnya Hotman Paris Iya salam Hotman Paris Anggap aja politik itu ya panggung sandiwara lah Jadi supaya tidak stress-stress amat ya Oke ternyata Hotman Paris memiliki 6 cincin berlian Yang setiap saat dia pakai di kliking dan jari manisnya Di keduanya baik kanan maupun kiri Terkadang sebelah kanan saja 2 Tapi total koleksinya dia, dia punya 6 Gua bahas cincin aja lah Musim biok ya, kita bahas biok lah Musim batu akik, kita bahas batu akik Musim pemilu, kita bahas pemilu Kebetulan sekarang musim sidang MK Pilpres Di tengah-tengahnya ada cincinnya Hotman Paris Iya Kita bahas lah yang itu Pusing-pusing dah Taukah anda bahwa masing-masing cincinnya Hotman Paris Itu harganya 1, 1 biji Cincin berlian itu 1 biji 12 sampai 20 miliar Iya Gue langsung mikir Kalau gue punya duit segitu Gue beli apa ya Apalagi mungkin si Rafli Harun mungkin Mungkin kali ya Iya Gila Bang Hotman Hotman Paris Rafli Harun Ngedek di ruang si Hotman Dikepret sama 1 cincinnya aja Udah langsung kelengar kali 12 emen Gila 1 cincin 12 Punya 6 berapa itu Nah Disamping itu Cincinnya adalah bentuknya yang unik-unik Ya Melayaknya cincin Ya melingkar Begitu saja kan Mungkin ada matanya Atau apa gitu ya Nah Yang punya Hotman Itu tuh tidak Ada yang bentuknya Matanya ini ya Bonggolnya ini Ada yang bentuknya kuda Kemudian ada yang bentuknya Buaya Ya Kayaknya kan Ya Kelihatan berat banget Gitu lah ya Oke Oke Kok gue jadi Bahas cincin sih Arahnya kemana Tadi gue lupa Gara-gara Hake Mementarin cincinnya Hotman Jadi gue tertarik Untuk bahas cincinnya Bang Hotman Halo Bang Salam Bang Abang top menjadi training topik Soal cincin Udah kita skip dulu Kita gak usah lanjutan Bahwa informasi yang saya sampaikan Itu adalah palit Benar Adanya Saya dapatkan sumber Dari detik Pada saat Wawancara Hotman Paris Di TransTV Ini gak Gak omon-omon Ini sebutnya palit Iya Kita lanjut ya Kita bergeser Dari cincin dulu Ada yang lebih lucu Dari sekedar cincin ya Simak Tapi Anda lupa Saya ini sudah 38 tahun Pengecara Dan 20 tahun Di kantor raksasa dunia 4 tahun di Australia Dengan 700 Pengecara bule Singkat ya Prabowo Aduh Pak Prabowo Saya protes dah Bapak Aduh 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 Menebak semut Ma Ulah diturunkan Tank meriam Aduh Pak Prabowo Melawan Ravli Harun Sama Bambang Wijianto Yuh turunkan Tuan Paris Gimana sih Pada saat dia bekerja di Australia Di Lawyer juga Ini kantor Kantor pengacara 70 orang Di timnya dia, orang gula semuanya Ini yang sok-sokan pakai bahasa Inggris Pengacaranya itu todung Todung sok-sokan pakai bahasa Inggris Di depan Hotman Pares lagi Lalu disikat habis sama Hotman Pares Setidaknya itu portfolio Bang Hotman Yang kemudian kita tidak meragukan lagi Kemampuannya dalam beracara Aduh, protes lah Kenapa anda pakai tank? Pakai ketok pel Senapan, pestol Biasa aja sih Diturunkan tank Oke lanjut ya Apa yang saya pelajari Tidak mungkin pengadilan Menyatakan seseorang melanggar hukum Kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut Guga permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, Jokowi Ya Mungkin Abang gak terlalu Mungkin sebelum-sebelumnya gak terlalu fokus disini Mungkin Abang hanya mengamati dari kejauhan gitu ya Menyimak dari kejauhan gitu ya Tapi kemudian saya gak tahu Abang gemes juga kali Melihat kondisi Indonesia seperti ini Apa-apa Bang Semuanya itu salah Jokowi Bang Mungkin Abang gak amatin ini juga gitu ya Sehingga sekarang berkesempatan untuk ngomong Karena Abang masuk ke Tim pengacaranya Prabowo Gibran gitu ya Sebelum-sebelumnya Bang Ini parah banget Bang Indonesia ini Parah banget Bang Apa-apa itu Jokowi Tuh, bayangin aja Kemarin sudah diprediksi Kalau seandainya Anies nanti gagal mencalonkan Tidak dapat partai pengusung Untung Nasdem langsung ngusung Anies duluan tuh Jokowi udah bilang Pasti yang disalahin Jokowi Meningkat lagi Pada saat nanti kalah Pasti yang disalahin Jokowi Dulu tuduhannya baru ke sebatas Anies Karena yang ribut-ribut terus itu adalah timnya Anies Eh, belakangan Begitu ganjar ikutan berkompetisi Kalah Iya Ternyata nyalain Jokowi juga Iya Loh Bang, apa-apa itu semua salah Jokowi kok Bang Semuanya Mungkin kalau pantas sekali ya Istri hamil nyalain Jokowi Saking ngawurnya dan saking gilanya nih Bang Kalah nyalain Jokowi Pencalonan Gibran nyalain Jokowi OMK mengabulkan gugatan Secara pencalonan Pilpres nyalain Jokowi Sirekap nyalain Jokowi Bansos nyalain Jokowi Kalah nyalain Jokowi Cuma dapet 16% nyalain Jokowi Gimana ini Abang baru sekarang bersuara nih Bayangin Bayangin Ini Jokowi kan tidak ikut berkompetisi apapun Tidak ikut calon Pilpres Yang menang Prabowo Yang disalahin Jokowi Ini fakta loh Orang gak ngeh kesana pasti Coba Mana Permasalahan Sengketa-sengketa Yang menyalahkan Prabowo Tunjukkan Mana Sengketa-sengketa Perselisian Demo-demo Yang menyalahkan Prabowo Gak ada kan Sama sekali gak ada Padahal Yang berkompetisi Prabowo Yang menang Prabowo Yang jadi presiden juga Prabowo Ya Maras gak akhir Kita gak pernah nang loh itu loh Pernah demo bilang nyebut-nyebut nama Prabowo Pernah protes Nyebut-nyebut nama Prabowo Gak ada Di sidang MK Pernah Prabowo melakukan Dituduh melakukan kecurangan Gak ada Aduh Untung Mbak Jokowi-nya orangnya tuh Aduh Mulai lah hatinya Mereka bener Yang nyapres Prabowo Yang kampanye Prabowo Yang berproses Prabowo Yang menang Prabowo Nanti kalau dilantik Yang jadi presiden Prabowo Yang disalahin Jokowi Ya Aduh 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 Gila ini Gila 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 Kita udah dipodoh-bodohin Kita udah dipodoh-bodohin Memang mau dicerumuskan ke arah sana Dibangun image Terus Menerus Memlakukan provokasi Propaganda Terus Menerus Coba Sob Ayo Puter lagi Demo di depan DPR RI Ada yang mempertes Prabowo Demo di depan KPU Ada yang memaki-maki Prabowo Sekarang Demo di depan MK Ada yang menghujan Prabowo Ada yang memasang Poster Prabowo Gitu Atau mungkin Dijak-injak Atau dibakar Atau dirobek-robek Gitu Sinti gak Ini video panjang banget Tapi kalau pembahasannya Kayak begini Kayaknya Lalu panjang deh Aku udah lapar Melihat Melihat masyarakat kita ini Karena provokasinya 01 dan 03 Luar biasa Masif Terstruktur Dan TSM betul itu Provokasinya Oke kita lanjut Kita lanjut Jadi makanya saya bilang Sudah 30-0 Ditambah lagi 5-0 lagi Ya 35-0 Aceh Aceh 24 Kepala daerah 23 PJ Kalah Ternyata kalah 0-2 Termasuk mengenai Bansos dan PJ Juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri Tapi Jokowi Dan Menteri Dalam Negeri Bukan pihak Dalam perkara ini Jadi bagaimana Mungkin nanti Mahkamah Konstitusi Mengatakan Bahwa Jokowi Melanggar hukum Melakukan kejahatan Dan juga Mendegeri Ya Gak mungkin Kalau ini dalam perkara perdata Istilahnya itu Bahasa Bataknya Bahasa Belanda Need on fan click Gugatan tidak dapat diterima Ya Herannya loh Sepanjang sidang MK Itu gak pernah ada Disebut nama Prabowo loh Selalu dikait-kaitkan Dengan Jokowi Selalu dikait-kaitkan Dengan Bansos Selalu dikait-kaitkan Dengan Sirekap Selalu dikait-kaitkan Dengan Pencalon Gibran Selalu terus aja Ini TSM ini Terstruktur Sistematis Sistematis Dan masif Tindakan provokasi Dan propaganda Ini bener-bener TSM Coba bayangin Bansos Dihubung-hubungkan Ke pencalonan presiden Kemudian Jokowi Disalahkan Ya memang tanggung jawabnya Dibawa presiden Betul Tapi kenapa Mesti dihubung-hubungkan Dengan pencalonan Alah Ya udah Sah Sah saja Orang berpendapat Sah saja Jadi kalau ini Kondisinya seperti ini Ya Sidang MK yang kemarin Yang sudah berjalan Sampai dengan akhir Tinggal nunggu Bacaan putusan Istilah Bang Homan Need on Fun Kalenjit Ya Dalam bahasa bataknya Dalam bahasa belandanya Artinya Gugatan Tidak bisa diterima Ya Aduh gue lagi bayangin Ini Todung sama Bambang Seluruh gugatan Ditolak Ya Langsung di ruang situ Seru banget ini nanti Pas bacaan putusan ini Oke ya Kita lanjut Di Jakarta Hampir berimbang Kurang apa lagi Dekatnya sama pusat kekuasaan Tapi hampir berimbang 01 dan 02 Jadi sekali lagi hari ini 35-0 Nanti kalau nanti sore Mengenai Bancos Mungkin akan kena 50-0 Itulah Dan sekali lagi Kita berharap Ya Saya yang belum pernah bahas adalah Jokowi Melalui Menteri Dalam Negrinya Menunjuk PJ Itu juga dikagetkan Itu juga disalahkan Katanya ditunjuk PJ Supaya itu dianggap terstruktur Ya Untuk melakukan kecorangan pemilu Faktanya Ada 24 kepala daerah Dan 23 PJ Di Aceh Yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Ternyata Prabowo juga Kala Ini sekaligus Untuk membantah bahwa Ya nggak terbukti Kalau penunjukkan PJ Gubernur itu Untuk melakukan kecorangan pemilu Tapi yang namanya 01 dan 03 Dia itu menduga-duga Dan berasumsi Serta halusinasi Selalu mengkait-kaitkan Itu tuh dengan pemilu Mengkait-kaitkan Itu tuh dengan pilpres Ya 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 Begitulah otaknya Tadinya Gue nggak tegang ngomong Ini Aceh Contoh Aceh Kita ambil contoh yang kalah Itu putihnya kalah Oke ya Jadi teman-teman Kalau kita bawa serius Ngapain sih Menguras hati Kira-kira kesanal ya Kenapa menguras hati Ya yang dia sampaikan itu Bener-bener Bener-bener ilusi Fakta-fakta yang nggak ada Gitu ya Atau ada fakta sedikit Kemudian dia dikait-kaitkan Menjadi Menyeluruh Dikaitkan menjadi Seluruh Indonesia Dikaitkan itu Penyebab kekalahan Tapi ya Malam Kita yang harus Mesti malam Dan memang ini Saluran konstitusi sah Jadi nggak Bisa juga ngomong Ngapain juga sih Melakukan gugatan Ngomong udah kalah Nggak Kayak gitu Ini adalah saluran konstitusi Ditempuh aja Kita lakukan aja Kita juga tunggu hasilnya saja Cuman yang menjadi gila lagi Setelah ada putusan Mahkamah konstitusi Nanti bakal apalagi nih Yang dia lakukan Nah ini yang perlu dicurigain Karena Pususan Mahkamah konstitusi itu adalah Final dan mengikat Sudah tidak ada Upaya hukum lagi Di atasnya Artinya Artinya Lurun Sudah mentok Udah 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 ya teman-teman Nanti kita lanjut lagi Masih ada sesi lain Tentang Hotman Karena masih trending topic Mudah-mudahan menghibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao Terima kasih Terima kasih telah menonton!